Video ini disponsori oleh Yatechnostore, toko hape murah terpercaya se-Indonesia. Galaxy A series jadi seri premium yang banyak diburu karena kecanggihan fiturnya. Usut punya usut, sekarang ada sejumlah jagoan Galaxy A yang harganya udah pada turun. Dengan penurunan harga ratusan ribu sampai dengan turun jutaan, nantinya kalian bisa dapetin hape tersebut lewat toko gue Yatechnostore secara baru dan bergaransi resmi Indonesia ya. Yatechnostore itu ada di Shopee dan juga di Tokopedia. Link Yatechnostore ada di deskripsi tuh. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, berikut tim hape Samsung Galaxy A turun harga versi Yatechnostore. Samsung Galaxy A14 5G. Jadi salah satu hape Samsung yang paling murah dengan jaringan 5G. Desainnya yang minimalis juga diimbangi dengan performa yang bengis guys. Yakni dengan chipset Dimensity 700 5G dan dukungan RAM hingga 12GB. Untuk hasil foto dari kameranya ya cukup lumayan sih. Cuma sayangnya Samsung gak nyertain fitur penstabil OIS which is ya menurut gue itu penting banget ya untuk di sektor kamera. Dan hape berlayar 90Hz ini juga udah didukung sama fitur NFC dan speaker stereo. Aman deh. Dengan spek dan fitur yang masih cukup bersaing, kabar baiknya sekarang harga A14 5G udah lebih terjangkau. Kalo pasal rilis Samsung gak tok harganya di angka 3 jutaan. Sekarang harganya udah turun jadi 2,6 jutaan di toko gue ya Technostore. Well untuk link pembelian Galaxy A14 5G ada di deskripsi tuh. Galaxy A15 5G emang terbilang fresh karena rilisan bulan Januari 2024 kemarin. Usut-usut harga jualnya sekarang udah lebih terjangkau guys. Dari harga awal 3,6 juta sekarang harganya udah turun jadi 3,3 jutaan ya guys. Buat ngasih hal berbeda di hape barunya ini, Samsung ngasih chipset Dimensity 6100 Plus yang punya fabrikasi 6nm. Gak cuma punya performa yang gesit, ketahanan daya baterai 5000 mAhnya juga bakal dibuat lebih hemat guys. Nah buat ngasih ciri khas Galaxy A Premium, layarnya juga pake panel Super AMOLED 90Hz. Cuma sayangnya nih guys, kamera belakangnya si Galaxy A15 5G ini gak didukung sama OIS ya. Langsung cek link pembelian yang ada di deskripsi aja kalo seru sama Galaxy A15 5G. Sampai jumpa lagi. Punya slogan Fast, spacious, and mighty. Galaxy A25 5G juga jadi salah satu hape Samsung favorit kaulah muda. Performanya ngandali chipset Exynos 1280 5G kayak hape Samsung sebelumnya. Tapi untuk internal memorinya ada 2 varian ya guys, yakni dengan pilihan 8x128GB dan juga 8x256GB. Sebagai seri Galaxy A yang terkenal akan kepremiumannya, Samsung juga ngasih nih layar Super AMOLED 120Hz, serta triple kamera belakang 50MP dengan kemampuan OIS. Menyoal harga jualnya, kalo pas awal rilis varian 8x256GB dijual seharga 4,4 juta sekarang jadi 3,9 jutaan di toko gue ya Tekno Store. Langsung cek link pembelian yang ada di deskripsi aja kalo seru sama Galaxy A25 5G. Terima kasih telah menonton! Nombor 2 HP kelas menengah emang banyak ya yang nawarin spek gahar. Tapi untuk urusan fitur, Galaxy A34 5G masih terbilang yang paling premium. Dengan harga mulai 4 jutaan, kalian udah bisa dapetin HP yang tahan air dan juga debu guys. Pembawaan layar Super AMOLED 120Hz juga ngebuat konten tersaji dengan sangat baik. Apalagi kali ini, Samsung ngasih dukungan chipset Dimensity 1080 5G. Secara gak langsung, HP Samsung elegan ini cocok juga buat gaming ya guys. Usut punya usut, harga jual Galaxy A34 5G udah lebih bersahabat sekarang. Dimulai dari varian 8x128GB kalo dulu harganya berada di angka 5 juta, sekarang udah turun jadi 4,3 jutaan ya guys. Kemudian untuk varian yang 8x256GB kalo dulu itu harganya ada di angka 5,4 juta, sekarang harganya juga udah turun juga jadi 4,5 jutaan di toko gue ya Tekno Store. Well, linknya Tekno Store ada di deskripsi. Punya desain lebih premium dari pendahulunya, Galaxy A55 5G juga didukung sama chipset baru berjenis Exynos 1480 5G. Gak bisa dianggap remeh juga guys, chipsetnya tersebut udah bisa diajak buat ngelibas game masa kini. FYI juga, Galaxy A55 5G punya kemampuan kamera yang keren, terutama dari segi ketajaman warna dan kemampuan lowlightnya. Khusus untuk varian 8x256GB kalo dulu harganya berada di angka 6,5 juta, sekarang harganya udah turun jadi 5,9 jutaan di toko gue ya Tekno Store. Nah, kalo kalian pengen beli si Galaxy A55 5G, HPnya bisa disikat lewat ya Tekno Store secara baru dan berkarasi resmi ya. Linknya Tekno Store ada di deskripsi. Nah, itu dia guys, deretan HP Samsung Galaxy A turun harga yang worth it buat kalian beli. Mumpung harganya udah pada merosot, buru anda singkat HPnya lewat toko gue ya Tekno Store ya. Pokoknya dijamin 100% HPnya baru berkarasi resmi, packingnya super tebel dan pengirimannya gercep sampai tujuan guys. Linknya Tekno Store ada di deskripsi tuh. Oke, terima kasih sudah menonton. See you!